Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya di channel Getrifai pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mencetak kerpu NUPTK baik tanpa berlama-lama kita langsung bahas caranya sebelum kita bahas caranya seperti kita ketahui bersama bahwa NUPTK itu adalah singkatan dari nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah salah satu ide bias yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan di sekolah terutama yang sudah tercatat di data pokok pendidikan NUPTK ini nanti bisa kita bisa digunakan untuk pengajuan bantuan untuk apa itu namanya sertifikasi atau program peningkatan profesi guru kemudian juga bisa untuk mengajukan beasiswa terutama yang didenai oleh pemerintah melalui kandipun baik pertama untuk mencetak kartu NUPTK ini kita masuk ke halaman blog di pamanguru.blogspot.com nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini nanti bisa langsung di cek pertama kita scroll dulu ke bawah nanti kita akan menemukan formulir seperti ini kemudian kita masukkan NUPTK kita di kolom yang pertama jika kita belum mengetahui nomor NUPTK ini kita bisa menanyakan ke operator sekolah atau kita bisa mencarinya melalui akun CIMPKB akun CIMPKB ini biasanya menggunakan nomor UKG dengan password yang sudah diset sebelumnya jika kita lupa akunnya dan juga passwordnya kita bisa minta ke ketua komunitas untuk mata pelajaran kita baik setelah kita ketahui nomor NUPTKnya kita masukkan di kolom ini misalkan seperti itu kemudian kita masukkan nama di sini namanya sesuai dengan yang tercantum di dapodik kemudian tanggal lahir format tanggal lahirnya terserah bisa kita menggunakan kata-kata seperti misalnya 12 atau bisa juga dengan angka seperti ini 12 01 nah sesuaikan saja dengan yang kita inginkan lalu tempat lahir tuliskan kota tempat kita lahir misalkan jirbon lalu pilih jenis kelamin dan yang terakhir adalah pilih foto misalkan kita ambil untuk foto ini file fotonya atau file yang di upload ini berupa berformat cpg atau png dengan ukuran maksimal 300 kilobyte jadi kalau file-nya masih berformat lain kita convert dulu baru file-nya menjadi jpg atau png kalau ukurannya masih melebihi 300 kilobyte kita apa namanya kita kurangi ukurannya bisa dengan meresize dikurangi ukurannya resolusinya dikurangi atau bisa juga dengan dikompres ukurannya langsung dikurangi jadi beberapa kilobyte nah dalam kasus saya tadi sebelumnya itu adalah menlebihi 300 kilobyte kemudian ukuran fotonya saya kurangi dengan fitur resize bisa kita menggunakan aplikasi paint yang ada di windows sudah di resize lalu di save kemudian baru kita upload kalau sudah kurang dari 300 kilobyte setelah terisi semua kolom-kolomnya kemudian kita klik proses nanti akan muncul gambar kartu NPTK yang seperti ini ini sudah muncul tinggal kita klik cetak kartu dan tunggu sampai kartunya itu atau kartu NPTK ini terdownload nah ini kita download seperti ini oke kita cetak kartu dan sudah terdownload disini sekarang coba kita lihat hasilnya bagaimana nah ini dia kartu NPTK yang sudah kita cetak menggunakan aplikasi cetak kartu yang kita tadi tinggal ini di print di kertas kemudian kita laminating untuk menjaga supaya awet itu saja yang bisa saya bagikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya kemudian like dan komen share juga video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati